Ibunda Pegi Setiawan tidak kuasa menahan tangis saat melihat siaran langsung rilis kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki. Tangis histeris Skartini saat mendengarkan peran dan tuntutan hukuman atas anak pertamanya tersebut. Seumur hidup dan paling lama 20 tahun, kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polda Jabar akan terus melakukan penuntasan perkara. Bekerja secara prosedur dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation apabila masyarakat mendapat... Tangis histeris Skartini, Ibunda Pegi Setiawan alias Perong pecah saat melihat anaknya dihadirkan Polda Jawa Barat saat konferensi pers kasus pembunuhan sejoli Vina dan Eki yang terjadi 8 tahun silam. Kartini tidak percaya anak pertamanya tersebut dituduh ikut serta dalam pembunuhan berencana dan ruda paksa anak di bawah umur. Meski disebut berperan sangat keji terhadap kasus pembunuhan dan ruda paksa tersebut, Ibunda Pegi tetap yakin bahwa anaknya tidak melakukan perbuatan itu. Kartini akan terus berjuang untuk membela anaknya karena Kartini yakin anaknya tidak bersalah. Saya tidak terima, kan anak saya tinggal bersalah sama sekadinya. Langkah Ibu ke depannya, muka yang mana, Bu? Udah setelah di hukum, apa di ancam sama hukuman mati sama semua ibu itu, Bu? Tidak tahu saya semuanya, serahkan semua ini saya, apa enggak sih? Saya saja. Tidak tahu saya semuanya, serahkan semua ini saya, apa enggak sih? Saya saja. Demi anak Ibu berani, kan? Saya berani. Apapun yang terjadi, Ibu berani. Apapun yang terjadi, saya berani. Anak saya tidak melakukan kesalahan itu. Ibu akan terus berjuang, ya, Bu? Ya, saya akan terus berjuang demi anak saya yang tidak bersalah sama, Bu, Pak. Ayat kamu tinggal dengan keselaksian balsu itu. Ayat kamu tinggal dengan keselaksian balsu itu.